hai 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 bismillahirrahmanirrahim bertemu kembali dengan saya Romnas Prasetyo masih dalam rangkaian tutorial Power BI Desktop jika biasanya kita membicarakan terkait formula DAX pagi ini pagi yang saya akan memberikan satu video tutorial terkait Q&A atau question and answer ya jadi di Power BI saat kita membuka polo ya ini adalah file for PS saya dan ini adalah hasil dari tutorial saya yang lalu yaitu membuat dashboard sederhana buat rakan-rakan yang belum melihat tutorial saya silahkan akan pergi ke YouTube ya klik saya disana kemudian cari saya disitu Heru mona seperti ini kemudian dashboard sederhana nah nanti rekan-rekan akan dibawa ke link video tutorial saya yang kemarin ya dan ini adalah hasilnya kita sudah membuat beberapa tampilan yaitu total keseluruhan dari penjualan kemudian grafiknya slicer nya kemudian tabelnya teks pagi ini saya akan memberikan satu tutorial mengenai kalau saya bilang kehebatan power biaya jadi keunggulan power biaya dibanding aplikasi yang lainnya dengan syarat rekan-rekan sudah mempunyai koneksi internet yang terhubung pada PC atau laptopnya rekan-rekan kemudian eh jika kita kemarin membuat satu meser disini dengan banyak apa namanya dax ya tidak kita klik disini kemudian klik pada kategori dan ini adalah apa namanya meser saya yang sebentar nah ini adalah meser saya kemudian saya klik pada kategori belum muncul ya sorry bukan kategori nah ini adalah meser saya ini juga meser saya ya ini juga mesernya sudah kita buat kita klik drop ke bawah ini ini adalah meser yang sudah kita buat semuanya sebenarnya di power biaya sudah ada satu fasilitas yang cukup powerful jika saya bilang ya tanpa menuliskan meser seperti ini pun kita juga sudah bisa mendapatkan hasil akan tetapi mungkin tidak sesespesifik yang kita inginkan jika kita ingin mendapatkan sesespesifik kita harus menggunakan meser akan tetapi ada satu fasilitas yang saat keren jika saya saya bilang ya silahkan klik pada satu kanvas dimanapun di di ininya sitnya porbi rekan-rekan menanti pada insert kalau masalah ya ini ada satu fasilitas yaitu Q&A question and answer singkatan dari itu ya ask question about your data jika saya sorot kesini ada pop-up yang muncul jika saya baca disini adalah ask question about your data in natural language to create new visual jadi kita cukup bertanya saya saja mengetikkan pertanyaan jenis 4 rupiah akan menjawabnya di contohnya seperti ini saya klik pada kanvasnya ya kemudian saya klik pada jadi dulu bisa dengan mengklik pada Q&A seperti ini ya atau dengan sedikit dulu ada dengan double-click pada kanvasnya seperti ini ya akan muncul juga nspers ya eh saya saya delete dulu salah satunya ya klik saya klik dari rebondnya aja klik Q&A disini ask question akan muncul box seperti ini ya akan muncul ask question about your data jadi kita bisa mengetikkan pertanyaan disini langsung di di text boxnya atau kita bisa juga mengklik pada salah satu apa pop-up tombol yang ada disini jika kita ingin menampilkan semua pop-up tombolnya klik pada soal sugestion disini ya di sini kita akan disajikan pada beberapa pertanyaannya mungkin kita perlukan ya jadi tidak tidak kita tidak perlu mengetikkan satu pertanyaan cukup dengan mengklik salah satu tombol disini dan hebatnya ya hebatnya cipur bi itu sudah tahu kolom nama-nama kolom yang ada di tabel kita ini adalah tabel ada produk sel yang kita buat latihan kemarin dan dia tahu adana ada kategori ini mata produknya mata produk sel disini yang langsung tahu nih dan meser kita pun meser yang kita buat kemarinnya total baik total baik atau total produk keseluruhan dia tahu disini jadi langsung terdeteksi what is total baik-baik kategori nam jadinya langsung tahu apa yang sudah kita buat di di data model kita ya kita bisa mengklik dari ini misalnya total nilai-nilai ini adalah apa namanya penjualannya saya klik disini nah ini ada 39 ini adalah transaksi yang ada jika kita ingin balik kita delete saja seperti ini akan muncul lagi box pertanyaan yang bisa kita buat dan list tombol-tombolnya jika kita klik pada what is the total by cat by kategori name kita klik saja kita akan langsung mempunyai hasilnya ya disini pun berubah grafik ya ya kemudian kita juga bisa mengambil yang lain misalnya what is the total produk sel by kategori name nah ini ini ada tabelnya yang disajikan beda bentuk baru saja dengan yang kita buat kemarin jika kita ubah bentuknya seperti ini nah hasilnya akan sama persis seperti yang kita buat kemarin tanpa klik dan drag apapun dari tabel yang kita buat disini cukup canggih ya cukup powerful ya jika kita puas dengan apa yang ditampilkan disini cukup diklik di luar grafiknya seperti ini dan kita sudah punya visual ya sudah punya grafik keren ya kita sudah habis kita coba ketikkan satu pertanyaan sekarang bahwa Q&A ketikkan misalnya sum of produk selain ini sudah langsung muncul Intel esennya sama produk yang kita klik saja kita langsung akan disajikan hasil yang sama dengan yang kita buat kemarin ya 608,85 G jangan kita kemarin harus menuliskan dan measure untuk menghasilkan ini ya ya jika kita mempunyai koneksi internet dan sedikit pengetahuan bahasa Inggris untuk membuat pertanyaan disini ya cukup dengan mengatakan beberapa pertanyaan kita sudah akan mempunyai satu dashboard yang 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 bagus ya yang lumayan ya akhirnya tapi tentu saja tidak bisa menghasilkan detail seperti ini tapi untuk hal-hal yang yang dasar yang fundamental yang yang kebanyakan nanti dibutuhkan di satu dashboard kita langsung bisa mengetikkan pertanyaan disini dan poro baiknya akan menjawabnya dengan berupa visual ya kita coba pertanyaan yang lain misalnya kaun-kaun kategori ini misalnya tahun nah ini kaun produk konotable juga boleh ini adalah jumlah dari dari transaksinya kita coba kaun of kategori bisa nah ini bisa jadi kaun of kategori ini juga langsung muncul jadi kita bisa langsung menampilkan berapa baris untuk di kategori namennya kita klik akan tampil 8 baris jadi ada 8 kategori kita hitung coba 1 2 3 4 5 6 7 8 dan jawabannya adalah betul kita tidak perlu menuliskan meser apapun jadi sebenarnya jika kita mengeksplor fasilitas fasilitas yang ada di Power BI sudah sangat-sangat powerful untuk membuat sebuah visual atau dashboard sederhana ya baik demikian tutorial kali ini mudah-mudahan bisa dibahami terkait Q&A silahkan di eksplor untuk Power BI nya dimanfaatkan fasilitas fasilitas yang ada dan bertemu kali dengan saya Rumunas Prastio masih dalam rangka tutorial Power BI yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!